Gimana nih, teraya perbedaan awal mungkin dari tahun 2019, gimana perjalanannya? Perjalanan tahun 2019 menurut aku perjalanan yang luar biasa banget ya. Dari mulai, aku program hamil terus gagal. Karena aku sempat bayi tabung di program 2018, di awal aku gagal. Sampai akhirnya aku program lagi untuk ketiga kalinya dan Alhamdulillah berhasil. Terus juga ada kejadian yang ada cobaan lah gitu. Kayak melaku, kena tumor otak gitu. Jadi harus operasi. Tapi Alhamdulillah semuanya bisa dilewati dengan baik. Dan Alhamdulillah juga di tahun 2018, semuanya tetap seperti biasa. Rejeki juga Alhamdulillah lancar. So far sih kita sangat mencukuri apa yang sudah diberikan dan terjadi di tahun 2019. Sebuah tingkapi semua hal tersebut seperti apa sih bagi kejadian itu? Kalau aku sih lebih menganggap ya segala macem. Kayak misalkan yang namanya hidup tuh kan semuanya gak munus-munus aja. Pasti ada cobaan, ada ujian. Cuma aku lebih menganggap mungkin cobaan-cobaan itu lebih aku arahin ke ujian gitu. Jadi kalau misalkan aku bisa melewati itu berarti aku bisa naik satu tingkap lagi. Lebih kesitu aja sih. Biar lebih bisa menikmati juga dan pada saat udah berhasil melewati juga juga lebih bersyukur. Tapi apa sih yang belum ternyapai dari tahun 2020? Yang belum ternyapai apa ya? Ingat. Punya anak udah yang pertama. Tambah anak udah. Tapi suami mungkin masih kepengen lagi si anak lagi gitu. Mungkin pengennya kalau bisa berkuat. Tapi kalau enggak ya, like-like berjalan. Jadi sekarang lagi menikmati apa nih Tia nih? Menikmati masa-masa apa ya? Parenting sih. Parenting sih lagi menikmati masa-masa menyusui, asih gitu. Terus udah gitu juga menikmati kanaka yang mulai banyak pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya tuh luar biasa banget gitu ya. Kadang-kadang di luar nalar kita kok nih anak bisa nanya kayak gitu gitu. Lagi menikmati itu banget, Sus. Perjaan bagaimana Tia? Banyak yang terkesampingkan ini kadang-kadang dan sekecil. Alhamdulillah kalau syuting masih. Tapi lebih... Apa ya? Lebih harus... Ini aja apa namanya. Yang waktunya tuh jangan terlalu panjang. Kalau kayak syuting stripping, sinetron mungkin sampai saat ini belum bisa dulu. Karena kan itu kayak harus dari pagi sampai pulang setengah malam. Jadi aku syutingnya tuh lebih ke... Ya bisa bawa anak. Nah kayak sekarang ini aku seperti Ibu Pintar kan syutingin sama anak aku. Dan dia lagi liburan. Terus syuting bintang tamu yang kayak cuma 2 jam syuting kuisi kayak gitu. Tapi emang lebih selektif memilih job sekarang ya? Kalau milih job ya memang... Kalau dulu kan apa aja jobnya gitu. Gak boleh nolak. Kalau sekarang bukannya nolak juga. Tapi lebih kayak memilih lebih yang... Ada unsur-unsur parentingnya. Atau lebih cerita tentang aku bayi tamu. Masuk di tahun 2020 nih. Ada target pas. Tahun 2020 kan aku punya brand cosmetic. Punya lip cream. Kayaknya akan merambah lagi. Mulai nambah-nambah warna lagi. Terus nambah-nambah produk lagi. Berbunuh-bunuh banyak sekali artis yang mengeluarkan brand. Termasuk artis cosmetic mungkin. Kamu jadi gimana ya? Persaing di luar mungkin seperti apa? Kalau masalah persaingan dengan teman-teman sih sebenarnya ini tuh udah punya porsinya masing-masing. Terus aku juga... Lip cream aku nih... Cosmetic aku lebih dikhususkan untuk orang-orang yang memang pengen program bayi tabung. Jadi kayak bahan-bahannya tuh lebih bersahabat gitu. Terus udah gitu kayak... Kita yang lagi hamil atau lagi nisir gak perlu takut. Pake itu karena... So far sih semuanya insya Allah aman. Ini peor dari kamu juga gak ada kerjasama? Aku peor sendiri. Aku gak ada kerjasama sama siapa sih. Sama suami aja bareng. Tapi susah gak sih maksudnya? Kan biasanya kalau orang kan hubung kerjasama sama siapa kayak gitu. Kamu sendiri mengerjakan semuanya sendiri. Iya effortnya lebih luar biasa. Karena kan semua ngurus sendiri dari awal sampai akhir. Makanya yang pas pertama, produksi pertama prosesnya tuh 2 tahun. Iya artinya banyak jatuh bangunnya ya. Bener-bener semua dari nol gitu prosesnya. Karena kan ada artis yang cuma kerjasama udah jadi. Ini bener-bener mulai dari bayi tabung. Pengen punya anak aja harus bayi tabung. Struggle-nya tuh bener-bener dari kepala jadi kaki-kaki jadi kepala. Iya sih memang... Aku ngerasa tuh apapun yang aku lakukan tuh harus disisipkan niat yang bener-bener dan usaha yang bener-bener gitu. Gak bisa semuanya gampang gitu. Punya anak gak bisa cuma sekedar berhubungan aja terus hamil gitu ya. Aku harus butuh usaha yang lebih lagi. Terus abis itu juga kemarin mamaku gak pernah sakit. Mamaku tuh seumur hidup tuh gak pernah sakit. Gak pernah kenapa-kenapa. Kenapa? Terus tiba-tiba langsung tumor otak tuh udah besar. Harus dioperasi. Segera dilakukan pengangkatan. Ya gitu. Tapi karena mungkin aku juga mencoba untuk bawaannya santai. Jadi akhirnya ya jadi lebih santai sih. Menyikapinya mungkin lebih ke Tuhan ngajarin kamu untuk lebih bijaksana lagi mungkin. Atau bagaimana nih Tia? Kayaknya tuh aku diajarkan menerima keadaan apa adanya. Jadi yaudah gak apa-apa. Kalau memang susah punya anak yaudah jalannya gimana. Harus gimana kalau susah punya anak. Oh ada beberapa cara. Oke alami dengan bantuan obat, inseminasi, bayi tabung. Oke yang mana nih yang paling tepat buat kita lebih deh gitu. Kayak kemarin juga mama sakit. Oke apa yang harus dilakukan kalau mama sakit? Operasi pengangkatan tumor di otaknya gitu. Wah bahayanya segimana? Sebahayanya 70% oke. Terus kalau misalkan gak diangkat bahayanya semana? Bahayanya 95% oke. Kalau gitu kita angkat ya kayak gitu aja. Semua ada pilihannya. Yang penting berusaha. Intinya terakhirnya mah udah tawang-tawang. Soal anak perempuan udah program lanjut seperti apa? Belum. Rencananya sih kalau memang aku udah lebih kurusan dikit. Karena dokternya juga nyaranin jangan bener-bener. Sekarang kan berat badannya gak turun-turun ya. Kehappian kayak gini. Jadi mesti sedikit diturunin lagi berat badannya gitu. Karena kalau bayi tabung kan biasanya dimasukinin 2 embryonya. Takutnya jadinya kembar. Kemarin kan sama kembar. Kalau kembar itu kan kalau terlalu besar juga gak bagus. Berat. Tapi emang udah ditarget. Bakal turun berapa kilo nih? Aduh kalau ditargetin. Kuyeng. Aku marahnya. Tapi seharusnya sih 15 kilo sih harus turun ya. Dari? Sekarang? Iya. Sekarang 72. Berarti? Kemarin sebelum hamil anak kedua 60. Masih banyak. Tapi 2020 bakal program lagi atau nunggu 2021? Kalau bisa 2020, 2020. Kita lihat kondisi. Karena kan kalau bayi tabung tuh gak cuma fisik aja harus disiapin. Mental juga harus disiapin. Uang juga harus disiapin. Ini kayak gitu. Tapi ini masih menyusui. Gimana nih? Masih telah menyusui dietnya? Bukan diet yang diet tetap sih. Lebih ke... Mungkin nasinya dikurangin. Digardi. Banyakin sayur. Banyakin protein. Karatin masih gak sih? Taekwondo masih. Ya sorry. Taekwondo masih. Tapi sekarang lebih ke boxing dulu. Karena kalau taekwondo kan tumpuan di kaki. Agak berat. Cuma buat sekedar... Biar badan fit kali gitu ya? Ya. Buat biar lebih cepet metabolisme-nya. Cuma metabolisme-nya sekarang kan udah mulai menurun lah. Turunin berat badan udah gak sempak dulu. Thank you Tia.